Assalamualaikum anak soleh dan soleha Apa kabarnya hari ini? Ustazah doakan Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat ya Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Amin Nah dan tentunya Anak-anak ustazah selalu dalam keadaan semangat Walaupun kita belajar dari rumah Namun kita harus tetap semangat untuk belajar Baik hari ini jumpa lagi dengan ustazah dalam pembelajaran tematik Nah hari ini pembelajaran tematik kita yang pertama ya Pembelajaran kita hari ini adalah Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 Nah mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat memperagakan aturan di rumah dengan memberikan salam kepada orang tua saat berpamitan keluar rumah 2. Siswa dapat memperagakan perkenalan diri dengan teman baru Hari ini adalah hari pertama Melani masuk sekolah Melani merasa begitu senang Pagi itu sebelum berangkat ke sekolah Melani berpamitan kepada ibu dan ayahnya Jarak rumah Melani dengan sekolah tidak begitu jauh Melani berangkat ke sekolah bersama teman-temannya Nah sekarang bagaimana cara kalian berpamitan Apa yang kalian ucapkan saat berpamitan Sekarang perhatikanlah contoh berikut ini Nah berikut ini adalah contoh cara Melani berpamitan kepada kedua orang tuanya Nah Lani mengucapkan Ayah, ibu, Melani berangkat sekolah ya Doakan Melani ya Ya ibu Nah kemudian sambil bersalaman Nah ibunya menjawab Belajar yang rajin ya nak Nah itu adalah salah satu contoh cara berpamitan kepada kedua orang tua Contoh lainnya bisa juga dengan mengucapkan Ayah, ibu, Melani berangkat sekolah ya Doa Melani ya ayah, ibu, assalamualaikum Nah ibunya menjawab Belajar yang rajin ya nak Nah sambil menyalahmi kedua tangan orang tuanya Berkenalan dengan teman Saat ini kalian tentu mempunyai banyak teman Apakah kalian sudah berkenalan dengan teman-teman kalian? Masih ingatkah kalian siapa saja nama teman kalian? Nah tentu dulu anak-anak ustazah sudah memperkenalkan dirinya masing-masing di kelas ya Nah sekarang Ini adalah contoh berkenalan Kemudian menanyakan nama temannya Nah berikut adalah contohnya Disini adalah percakapan antara Togar dan Hasan Nah hai perkenalkan namaku Togar Siapa namamu? Hai Togar namaku Hasan Nah tadi pertama Togar menyebutkan namanya Kemudian bertanya kepada Hasan ya Alhamdulillah untuk pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai Nah semoga bermanfaat untuk ananda semuanya ya Nah ustazah berharap dengan video ini mengingatkan ananda semuanya Nah bahwa ketika kita ingin keluar rumah kita harus berpamitan kepada kedua orang tua Dan ananda dapat melakukan bagaimana cara berkenalan dengan teman-temannya ya Baik sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda semuanya? Ustazah doakan semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Baik sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik pembelajaran kita hari ini adalah hadis keutamaan senyum Sambil menyimak video pembelajaran silahkan ananda buka modul hadisnya ya Hadis keutamaan senyum Tabassumukafi wajahi ahika sodakoh Artinya senyummu dihadapan saudaramu adalah sodakoh Hadis riwayat tirmizi Kita ulang sekali lagi ya Tabassumukafi wajahi ahika sodakoh Artinya senyummu dihadapan saudaramu adalah sodakoh Hadis riwayat tirmizi Kita ulang sekali lagi ya Tabassumukafi wajahi ahika sodakoh Artinya senyummu dihadapan saudaramu adalah sodakoh Hadis riwayat tirmizi Alhamdulillah itu tadi video pembelajaran kita hari ini Yaitu hadis keutamaan senyum Nah semoga ananda semuanya bisa memahaminya dan menghafalnya dengan baik ya nak Jangan lupa dihafal hadisnya Nah ketika sudah hafal jangan lupa di setor ketika ananda melakukan video call Terima kasih ananda semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh